Alhamdulillah, Alhamdulillah Ia tak menyangka karena anaknya diperlakukan secara keji oleh pelaku yang merupakan oknum TNI ade itu. Apalagi sang anak dibuang ke sungai dengan keadaan masih hidup. Kecelakaan yang melibatkan remaja Handi dan Salsabila itu terjadi di Nagrek, Kabupaten Bandung pada 8 Desember 2021. Pelaku yang kala itu menabrak korban berkata kepada warga sekitar akan membawa Hadi dan Salsabila ke rumah sakit. Namun setelah dicari, keluarga tak menemukan dua korban di puskesmas ataupun di rumah sakit. Setelah diselidiki, korban yang tak berdaya itu ternyata dibawa kabur dan dibuang ke sungai Serayu, Jawa Tengah. Polisi menyebut, Handi dibuang dalam keadaan masih hidup. Pasalnya, polisi menemukan air di saluran nafas hingga paru-paru Handi. Temuan ini didapat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah. Namun, Salsabila dibuang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus bergulir. Ketiga oknum TNI-AD yang terlibat itu telah ditahan polisi militer Angkatan Darat guna kepentingan penyidikan. Terima kasih telah menonton!